Intro Mengatasi para penutup itu tidak terlalu tulis kita Maksudnya, mengapa kita tidak berani memambil tindakan Kayak di luar sejarah-sejarah yang maju Seperti, entah ya di hukum arti atau yang lain-lain Jadi, apa kita... Ya kalau undang-undangnya memang ada Bahwa yang koruptor, yang korupsi, itu dihukum arti akan dilakukan Karena undang-undangnya tidak ada Di undang-undang itu tidak ada bahwa yang korupsi, dihukum arti Betul Pak Keteri, hukum dan hak Kalau ini, kalau orangnya korupsi, berkaitan alam Karena korupsi, itu tidak terlalu tulis kita Korupsi untuk hal yang berkaitan dengan bencana alam Dimungkinan dihukum mati Tapi selain itu, tidak Jadi gini, jadi kalau ada bencana alam Misalnya gempa Gempa di, misalnya di, dulu di tsunami di acar Atau gempa di NTP Kita kan ada anggaran untuk penanggulangan bencana itu Bahwa kesalahan duitnya Nah, duit itu di korupsi, itu bisa di Ancamannya Tapi sampai sekarang kan belum pernah ada Ancamannya bisa hukuman mati Tapi di luar bencana memang di undang-undang kita Yang sudah ada saja belum pernah diputuskan Hukuman mati itu belum pernah untuk korupsi Jadi memang undang-undangnya yang belum ada Undang-undangnya ada pun belum tentu juga diberikan ancaman hukuman mati Tetapi apapun yang menenang korupsi Baik yang berkencana, baik yang besar, baik yang sedang, baik yang kecil Itu sama saja namanya juga korupsi Tidak pulih Memang pemerintah sekarang ini Dalam proses membangun sebuah sistem Membuat pagar-pagar Agar Jabat-jabat yang ada itu tidak Bisa melakukan korupsi Membangun sistem yang dibangun adalah sistemnya Agar baik semuanya agar pagannya ini bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita Tapi apapun memang semuanya memerlukan proses Negara-negara lain pun juga memerlukan proses Ini bukan barang yang gampang untuk ditangani Tetapi yakinlah bahwa kita semuanya Pemerintah, APK semuanya Akan terus berupaya untuk mengurangi Membilangkan korupsi di negara kita Saya rasa itu Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!